Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BAP11, dari kelas A Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan budaya dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zehan Adira, dengan nomor hadir 27. Nama saya Pangyarrafli Pratama, absen 29. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Sisyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi semiotik. Tradisi semiotik adalah kajian yang membahas tentang besarnya pengaruh bahasa untuk pengalaman dan pikiran manusia. Bahasa juga yang membentuk realita di dalam kehidupan seseorang dan menciptakan perbedaan-perbedaan di setiap budaya. Hal ini dijelaskan oleh dua teori. Teori yang pertama adalah teori relatifitas linguistik. Teori ini diciptakan oleh Edward Sapir dan temannya, Benjamin Lee Whorf. Menurut mereka, perilaku, kebiasaan, dan cara berpikir suatu budaya ditentukan oleh susunan bahasa mereka. Teori yang kedua adalah teori Bernstein, yaitu berisi tentang dua variasi bahasa. Yang pertama disebut kode terperinci atau elaborated code dan kode terbatas atau restricted code. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi Sibernetika. Tradisi ini menjelaskan bahwa masyarakat dan budaya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam kajian ini, ada dua teori mengenai penyebaran informasi. Teori yang pertama adalah teori arus dua langkah yang disiptakan oleh Paul Lazarsfeld. Ia menjelaskan bahwa di dalam suatu kelompok selalu ada satu individu yang dikenal sebagai pemimpin pendapat atau yang biasa kita dengar sebagai opinion leaders. Teori yang kedua adalah teori penyebaran informasi dari Everett Rogers. Teori ini merupakan teori yang paling luas dan terorientasi kepada komunikasi. Teori ini menjelaskan tentang cara untuk mempercepat penyebaran inovasi. Lalu, ditemukan dunia maya sebagai teknologi penyebar informasi yang paling cepat. Saya akan menjelaskan tentang tradisi fenomenologis. Apa sih tradisi fenomenologis itu? Pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, dalam menafsirkan pengalaman tersebut terdapat yang namanya Hermeneutika atau disebut juga dengan etnografi. Hermeneutika budaya merupakan usaha untuk memahami tindakan sebuah kelompok atau budaya seperti penduduk dari Indonesia yang merupakan bagian dari berbanyak macam suku, selanjutnya dari tingkah perilaku mahasiswa yang ada di WNJ, dan juga yang lainnya. Hermeneutika ini membutuhkan pengamatan dan pengamatan dan penggambaran tindakan sebuah kelompok layaknya seorang yang menguji naskah, tertulis, dan mencoba untuk mencari tahu maksudnya. Selanjutnya, dalam menafsirkan budaya dalam lingkaran Hermeneutika, ini merupakan gerakan dari konsep pengalaman dekat ke konsep pengalaman jauh. Kita akan mengetahui tentang tradisi sosiokultural. Apa sih tradisi sosiokultural itu? Jadi, sosiokultural menekankan gagasan bahwa realitas dibangun melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok masyarakat dan budaya. Sosiokultural ini mengkaji teori komunikasi tentang pemahaman, makna, norma, aturan yang terjadi di luar interaksi komunikasi. Selanjutnya, ada etnografi komunikasi. Apa sih etnografi komunikasi itu? Jadi, etnografi komunikasi adalah sebuah metode aplikasi dari etnografi sederhana dalam pola komunikasi. Tradisi kritis Tradisi kritis melihat jalan di mana power tidak seimbang dan didominasi interaksi sosial. Kritik merupakan konsep kunci untuk memahami teori kritis. Teori ini dikembangkan oleh Mas Habfrenkert yang menyebut Immanuel Kant, Hegel, dan Marx sebagai filsuf-filsuf kritis. Modernisme Modernisme adalah tradisi struktual yang sangat teoritis, menyajikan sebuah kehidupan sosial dan menjelaskan bagaimana struktur yang menekan bekerja. Marxisme atau teori dasar sosial Marxis Berasal dari ide-ide Karl Marx dan Friedrich Engels di abad ke-19, Marx mengembangkan teorinya bahwa adanya pertentangan antara pemilik modal atau kaum kapitalis dengan pekerja buruh. Tujuan utama pemilik modal adalah mendapatkan keuntungan dengan biaya produksi yang sangat rendah. Untuk memupuk keuntungan tersebut, para pemilik modal memeras kaum buruh dengan sistem penggajian yang memanipulasi. Ilmu pengetahuan feminis dalam tradisi modern Dalam masyarakat kita, ada suatu kewajaran di mana perempuan dikodratkan sebagai penghuni rumah, tidak memiliki pemikiran kritis, dan karenanya tidak berhak menjadi pelaku ruang publik. Lalu hadirlah dasar pemikiran feminisme. Feminisme, menurut S. Habis, adalah persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding dengan laki-laki di... Budaya dan masyarakat. Yang pertama, perbedaan adalah jiwa dari masyarakat. Sebagian besar, orientasi teori komunikasi tidak hanya berfokus pada perbedaan, namun pada kesamaan, kesatuan, atau kesesuaian. Yang kedua, perbedaan diciptakan dan ditangani melalui komunikasi. Seseorang yang dengan siapa berkomunikasi, apa yang kita bicarakan, dan bagaimana kita berkomunikasi menciptakan kelompok, organisasi, budaya, dan institusi. Yang ketiga, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Perbedaan kebudayaan menurut relatifitas bahasa ditentukan oleh besarnya ukuran perbedaan bahasa. Yang keempat, pengaturan sosial adalah konsekuensi. Identitas pribadi Anda, apa yang Anda pikirkan dan lakukan, sumber daya yang Anda pernah miliki, dan peluang adalah hasil akhir dari status sosial Anda. Yang terakhir, konteks-konteks komunikasi berhubungan satu sama lain. Dikarenakan konteks dibangun dari interaksi, tidak ada satu konteks pun yang benar-benar mencukupi untuk menjelaskan proses-proses komunikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.